Halo sahabat youtube semuanya kembali lagi di channel saya Fris TBY sekarang video kali ini saya coba mau mengajak sahabat youtube untuk bisa melihat lebih dekat proses penghasilan lapisan kedua di sisi area masuk pitlane yang tepatnya setelah tikungan ke 17 sebelum tikungan ke 18 jadi sahabat youtube bisa lihat semua alat berat traktor bulldozer truk penghasilan itu truk pusat di area ini ayo sahabat youtube kita lebih dekat lagi ya terus saksikan video saya ini terima kasih sahabat youtube proses penghasilan yang berlangsung ini memang di area jalur masuknya pitlane jadi pertama kali penghasilan lapisan kedua area pitlane adalah dimulai dari area masuknya jalur pitlane setelah area masuknya jalur pitlane penghasilan lapisan kedua akan dilambilkan di hitungan ke 18 kemudian mengarah ke tikungan ke 17 tikungan ke 16 tikungan ke 15 dan tikungan ke 14 nantinya juga akan di kampung penghasilan di area pitlane depan pedok saya coba mendekat lagi ya sahabat youtube kita coba lebih dekat lagi ke arah para pekerja formula ini agar bisa melihat lebih jelas progres penghasilan lapisan kedua yang sedang dilakukan progres penghasilan lapisan kedua area masuk pitlane ini dilakukan di hari Senin kemarin tanggal 4 April 2022 dan di pagi ini sepertinya sudah selesai sampai ke tikungan ke 18 bisa sahabat youtube lihat juga ya di hadapan sahabat youtube adalah tikungan ke 13 yang juga sudah selesai dilakukan penghasilan lapisan keduanya sampai trek intasan menuju ke tikungan 14 nah ini sekarang dilakukan proses penghasilan lapisan kedua di area masuk pitlane ini ini area masuk pitlane ya sahabat youtube semua ya nantinya setelah area masuk pitlane ini selesai dilakukan penghasilan lapisan kedua akan dilakukan penghasilan lapisan kedua ini area pitlane depan kedok nah sekarang kita coba melihat lebih dekat ya sahabat youtube proses proses pengerjaan penghasilan lapisan kedua yang dilakukan oleh para pekerja sirkuit formalai jakarta ini ini di suasana sedang berpuasa ya sahabat youtube para pekerja tetap bersemangat melakukan pekerjaannya dengan teliti dan berhati-hati dan terus tetap menjalankan protokol kesehatan bisa sahabat youtube lihat juga sekarang sedang dilakukan pemantauan oleh Bapak Irawan Bapak Irawan ini seorang ahli sirkuit yang dipercaya untuk benar-benar memeriksa langsung kualitas dari pekerjaan penghasilan lapisan kedua ini sahabat youtube semuanya semua alat berat terfokus di tikungan gelap ke-18 ini di area masuk pitlane untuk melakukan pahaspalan lapisan kedua mulai dari traktor, bulldozer, truk pahaspalan dan bisa sahabat youtube lihat juga ada bulldozer mini yang di di operasikan oleh para pekerja sirkuit formula E Jakarta untuk meratakan pahaspalan di pinggir-pinggir atau mendekat sambungan ke area pedok ini proses penghasilan lapisan kedua di area masuk pitlane yang sedang dikerjakan oleh para pekerja sirkuit formula E Jakarta proses penghasilan ini tidak mudah ya sahabat youtube jadi tidak bisa juga dikerjakan dengan cepat harus tetap mengutamakan hasil yang dicapai dari proses penghasilan lapisan kedua ini sahabat youtube jadi memang perlu dikerjakan secara teliti sekali mulai dari pemberian asfal, penghalusan, perataan, semuanya harus dikerjakan secara teliti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati